Pemirsa sebuah bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priuk dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Akibatnya seorang penumpang mengalami luka terkenal serpihan kaca. Inilah suasana sesaat setelah pelemparan batu terhadap bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priuk oleh orang tak dikenal. Para penumpang panik akibat aksi yang terjadi di pintu masuk Terminal Bis Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibatnya seorang penumpang menjadi korban dan mengalami luka berat terkenal serpihan kaca. Selain itu akibat lemparan batu, kaca samping bis juga berlubang. Pas ditanya sama peramudinya, gak mengetahui juga seolah fokus ke depan dia. Lalu petugas di tangan juga gak ada, petugas yang di dalam nih ya. Kenaik busnya juga, paham buatnya petugasnya gak ada peramudinya apa-apa aja. Tiba-tiba ada yang lempar batunya? Tiba-tiba ada yang lempar di jalan. Besar bang batunya bang? Batunya lumayan besar, seginian lah. Korban dan pihak Bistrans Jakarta sudah melaporkan kejadian ini ke Posek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bistrans Jakarta juga telah dibawa ke pul untuk dilakukan perbaikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.